Respek dari luar Argentina terhadap Lionel Scaloni setelah menjuarai Piala Dunia 2022 terus berlangsung. Senin kemarin 20 Februari 2023, giliran Federasi Sepak Bola Italia memberi penghargaan khusus kepada Scaloni atas pencapaian besarnya tersebut. Scaloni bahkan turut diminta membagi kiat dan rahasianya membawa Argentina memenangkan turnamen di Qatar kemarin, yang salah satu audiensnya adalah Roberto Mancini yang 2021 lalu membawa Italia menjuarai Piala Eropa. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Januari kemarin, Scaloni mendapat penghargaan di Spanyol atas prestasinya menjuarai Piala Dunia 2022 bersama Argentina oleh mantan klubnya Mayorga. Scaloni pun dipresentasikan di hadapan para pendukungnya sebelum laga kandang La Liga melawan Real Valladolid di visit Mayor KS tadi. Sebulan kemudian, giliran Italia menyambut Scaloni dan memberinya penghargaan atas prestasinya tersebut. Dirangkai dalam seremoni Pancinadoro yang merupakan ajang penghargaan kepada pelatih terbaik Italia. Pancinadoro adalah penghargaan kepada pelatih terbaik Italia berdasar prestasinya sepanjang musim lalu. Dan kali ini dia yang memenangkannya adalah Stefano Pioli yang musim lalu memenangkan seri A bersama AC Milan. Scaloni sebagai pelatih juara dunia terkini pun diberi kehormatan menyerahkan trofi tersebut kepada Pioli sebagai pemenang. Turut mendampingi Scaloni asistennya di tim pelatih Argentina Walter Samuel, serta kompatriotnya Esteban Cambiaso yang bertindak sebagai moderator hari itu. Pertemuan ketiga pemain itu pun menjadi potret reuni dari tiga pemain Argentina yang sama-sama pernah berkarir di seri A Italia. Yang kebetulan ketiganya juga tergabung di skuad Argentina ketika menjuarai Piala Dunia Under 20 pada 1997 silam di Malaysia. Nah seragam dari turnamen itulah yang dipakai Scaloni ketika selebrasi juara dunia 2022 di Lucella Stadium pada 18 Desember lalu. Lebih 25 tahun berlalu ketiganya kembali dipertemukan di pusat pelatihan khusus Koperciano, akademi yang telah melahirkan pelatih-pelatih hebat dari negeri pisah. Cambiaso adalah salah satu murid di pusat pelatihan pelatih tersebut, dan dari situlah Federasi Sepak Bola Italia meminta Cambiaso memperantarai mereka dengan Scaloni untuk datang ke Koperciano. Jadilah Senin kemarin Scaloni memenuhi undangan Federasi Sepak Bola Italia tersebut, yang selain bermaksud memberi penghargaan kepada pelatih berusia 44 tahun itu, juga untuk meminta Scaloni menjadi pembicara perihal kiat-kiatnya menjuarai Piala Dunia 2022 tempoh hari. Scaloni memboyong Walter Samuel yang merupakan asisten di tim pelatihnya, yang juga sudah sangat akrab dengan Sepak Bola Italia, sebagaimana semasa bermain belasan tahun dihabiskannya di Serie A Italia, hingga melegenda bersama AS Roma dan Inter Milan. Bukan main kehormatan buat Scaloni, karena mereka yang jadi audiens pada pemaparannya tersebut adalah para pelatih-pelatih hebat dari Italia. Selain Pioli sebagai pemenang pancinadoro, ada Roberto Mancini yang pada 2021 lalu menjuarai Piala Eropa bersama timnas Italia. Memang nggak banyak hal teknis yang diunggap Scaloni dalam pertemuan yang dimoderatori Kambiaso tersebut, karena tentu dari segi taktikal, masing-masing pelatih memiliki filosofinya sendiri. Tapi hal terpenting yang digarisbawahi Scaloni dalam pemaparannya hari itu adalah krusialnya peran komunikasi dalam kelangsungan tim. Dari itu antara pelatih dengan pemain, dengan staff pelatih, dan setiap orang-orang yang terlibat dalam keseharian tim. Dari sisi taktikal, Scaloni memang telah menunjukkan bagaimana kejeniusannya menerapkan skema adaptif selama Piala Dunia 2022. Yang bisa tetap efektif meski sejumlah pemain utama gagal perform atau kurang bugar di tengah turnamen. Tapi kejeniusan taktikal saja tidak akan cukup jika ada gap dalam komunikasi antara pelatih dan pemain dalam satu tim. Hal itulah yang sejak awal telah diseriusi Scaloni. Sehingga bisa terlihat jika antara dirinya dan pemain tampak nggak ada gap dan memiliki hubungan yang sangat emosional. Mendapat respek dari pemain adalah salah satu kunci utama menjaga kelangsungan tim dan membuat instruksi pelatih bisa lebih efektif di lapangan. Scaloni juga dikenal dengan pola-pola uniknya yang sangat mendukung pesikis pemainnya. Mengambil contoh di Qatar kemarin, dalam beberapa kesempatan setelah pertandingan, para pemain diberi jeda dan jadwal khusus untuk dimanfaatkan bersama kekasih atau keluarga. Scaloni juga beberapa kali mengundang para pasangan atau keluarga pemain untuk datang ke kem latihan Argentina di Qatar University. Menurut Scaloni, pola tersebut sangat membantu tim untuk lebih bersemangat serta termotivasi. Tapi yang lebih penting adalah membuat pemain menjadi lebih rileks. Pola-pola yang diterapkan Scaloni akhirnya menumbuhkan rasa kekeluargaan yang sangat dalam di dalam timnya. Yang imbasnya pun sangat terasa di lapangan. Pemain memiliki rasa saling memiliki, solid dan siap berbuat apa saja untuk negaranya. Nggak heran jika Argentina akhirnya kini menjadi tim terbaik di dunia. Setelah Scaloni mengambil alih kursi pelatih pada 2018, La Albi Celeste pelan-pelan dibawa naik kelas secara bertahap. Pada turnamen pertamanya, Scaloni membawa Argentina ke urutan 3 Copa America 2019. Dan sejak itu, seiring pembentukan tim yang makin padu, Argentina memenangkan semua ajang yang bisa dimenangkan. Dari itu Copa America 2021, Can Mobile UEFA Cup of Champions 2022, hingga Piala Dunia 2022. Deretan pencapaian yang sangat nggak terduga jika melihat lagi ke belakang ketika Scaloni yang tanpa pengalaman melatih ditunjuk jadi pelatih interim Argentina sepeninggal Jorge Sampaoli yang dipecat. Empat tahun berlalu dan Scaloni yang nggak pengalaman telah menjelma menjadi salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Terima kasih telah menonton!